Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anda pemirsa GetTV? Ya GetNews kembali hadir menjumpai anda dengan rangkaian berita teraktual dan inspiratif Berita kali ini datang dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Yang mulai mengaktifkan kegiatan belajar mengajar yang dimulai hari Senin mendatang Ya tentunya informasi tadi akan menjadi rangkaian kita pada GetNews kali ini Bersama saya Silvia Rizky Dan saya Fisofi ya Itulah GetNews pertama Ebaik pemirsa kita awali dengan berita pertama Pasca gempa bumi yang mengguncan Kabupaten Sumbawa Barat Dengan pusat gempa di wilayah Lombok Timur beberapa waktu lalu Membuat ratusan rumah warga di Kabupaten Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat Melulantah dan rusak parah Akibat guncangan gempa tersebut Ya pemirsa akibat guncangan gempa tersebut Kini ribuan warga harus tinggal di tenda pengungsian di area persawahan Bersama dengan hewan-hewan ternak Beginilah kondisi rumah-rumah warga di Kabupaten Sumbawa Barat Yang rusak parah akibat guncangan gempa Tiga kecamatan terdampak gempa bumi Lombok Timur beberapa waktu lalu Yakni kecamatan Taliwang, kecamatan Seteluk, dan kecamatan Pototano Namun lokasi terparah berada di kecamatan Seteluk dan Pototano Akibatnya ribuan warga di puluhan titik dan di ganggang dan halaman rumah Membuat tenda pengungsian Mereka takut pulang ke rumah karena takut akan gempa susulan Serta kondisi rumah yang telah rusak parah dan tidak bisa ditempati Seperti yang terlihat di salah satu titik pengungsian Di areal persawahan kecamatan Seteluk dan Senayan Di sini warga harus tinggal di tenda darurat yang sederhana dan seadanya Tenda di dalam petak sawah dan berdekatan dengan hewan ternak Kondisi tenda yang tanpa dinding dan alas tipis Membuat pengungsi rentam terserang penyakit Banyak nyamuk dan pengungsi juga diterpa udara dingin Dan angin kencang di malam hari Menurut warga, mereka tidak berani kembali ke rumah Karena trauma serta rumah dalam kondisi rusak Kondisi pengungsian yang berada di areal persawahan Membuat suasana sangat dingin di malam hari Dan banyak nyamuk Para pengungsi di lokasi ini kecewa Seakan pemerintah provinsi hanya peduli Dengan korban gempa di Lombok Padahal korban di Sumbu Barat Akibat gempa juga sangat banyak Dan membutuhkan bantuan Saat ini pengungsi juga membutuhkan logistik Kebutuhan anak-anak dan wanita Air bersih Serta terpal untuk membangun tenda memadai Empat hari Empat hari Malam minggu Nah, malam senen itu yang terjadi Ini lokasinya apa yang Bu Lapangan atau apa bekasnya? Anu, sawah orang Sawah orang Sawah orang ini bukan sawah kita Bu ini tidur di pengungsi ya? Di sini Takut balik ke rumah Rumahnya rusak Kenapa? Takut sih rumahnya rusak Bekas gempa menurut rusak rumahnya Parah Ini Bu tendanya kan Enggak ada dinding Apa seadanya Gimana kalau malam Bu dingin Dingin sekali Banyak nyamuk Data dari Pemda Sumbu Barat Tercatat sebanyak 6.000 warga mengungsi Dan sebanyak 1.252 rumah rusak Akibat gempa Dari Kebupatan Sumbu Barat Nusa Tenggara Barat Topan Iswandi Ket TV Ya kita berhenti ke informasi selanjutnya Pemirsa Ratusan kepala keluarga di Dusun Tebawet Desa Presa Kecamatan Narmada Lebih memilih untuk tetap bertahan di tenda pengungsian Untuk mengamankan anggota keluarga mereka Ya selain tidak memiliki rumah Untuk berteduh mereka juga masih sangat trauma Dengan gempa susulan yang terus terjadi Seperti inilah Kondisi terakhir 700an lebih rumah milik warga Di Dusun Tebawet Desa Presa Kecamatan Narmada Lombok Barat Yang hancur lulu lantah Akibat gempa yang terus mengguncang wilayah Lombok Hingga saat ini Kondisi ini membuat ratusan kepala keluarga di Dusun tersebut Hingga saat ini lebih memilih Untuk tetap bertahan di tenda pengungsian Beruga atau tempat yang dinilai aman bagi mereka Salah seorang warga Parhan mengaku Ia bersama keluarganya merasa lebih nyaman Tinggal di tenda pengungsian Karena khawatir tertimpa reruntuhan Jika gempa terus terjadi Bersama ratusan kepala keluarga lainnya di lapangan Selain masih trauma dengan gempa yang terjadi Warga mengaku sudah tidak memiliki rumah lagi Karena rumah mereka hancur Sejak gempa yang mengguncang wilayah Lombok Beberapa waktu lalu Ya karena gini pak Rumah kita masih hambruk Masih hambruk kan Masih takut sama juga keluarga masih trauma gitu kan Sehingga kita sama-sama keluarga disini kan Ngungsi sama-sama teman Juga orang-orang kampung juga disini kan Terlian, teranggan gitu Masalahnya kita takut semua lah Banyak juga teman-teman kita yang trauma Juga keluarga yang lain gitu pak Warga tebau Ead yang sebagian besar menjadi buruh tani tersebut Berharap pemerintah daerah setempat Segera mendata mereka Dan secepat mungkin Mengalokasikan dana Untuk perbaikan rumah mereka Dari Lombok Barat Nusa Tenggara Barat Hairul Amri Ket TV Epemirsa rapat pergantian Masa tanggap darurat ke masa transisi Menuju pemulihan digelar di kantor gubernur Nusa Tenggara Barat Dipimpin langsung oleh sekda Nusa Tenggara Barat Rosyadi Sayuti Ya dari hasil rapat ini Di antaranya pemerintah provinsi memastikan Segala kebutuhan di pengungsian Seperti tenda darurat dan verifikasi rumah dan infrastruktur Menuju upaya pemulihan akan segera beroperasi Masa tanggap darurat telah ditetapkan berakhir Pada tanggal 25 Agustus 2018 Hal ini sesuai dengan surat yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Pada tanggal 25 Agustus ini Masa darurat ini akan dialihkan pada masa transisi Menuju pemulihan Mengingat gempa susulan yang terus terjadi Dan belum dapat diperkirakan masa berakhirnya Untuk itu Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Rapat pergantian masa tanggap darurat Yang dipimpin langsung oleh sekda Nusa Tenggara Barat Rosyadi Sayuti yang dihadiri oleh jajaran TNI BNPB, PPBD, dan PUPR Dalam rapat tersebut Masing-masing pihak mengungkapkan kekurangan Ataupun tantangan Pasca masa tanggap darurat Termasuk kesulitan yang ditemukan oleh aparat TNI Selama melakukan pembongkaran Dan pembersihan puing-puing bangunan Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani Mengungkapkan Bahwa kesulitan selama melakukan tahap Pembongkaran dan pembersihan Adalah terletak pada alat yang digunakan Sebagai pemotong baja Menurutnya alat berat masih menjadi Kendala dalam melakukan pembersihan Puing-puing bangunan Dengan masjid yang kokoh dan besar-besar Dan dari masjid-masjid tersebut Ada 115 masjid yang Hancur Atau tumbang Yang kita hadapi Tahap membongkaran dengan beku itu Mengalami kesulitan Karena kerangka-kerangka Daripada masjid itu Dilengkapi dengan besi-besi baja yang kuat Maka untuk membongkar tersebut Agar lebih cepat Kami harus menggunakan pemotong baja Pemotong baja kami sudah ajukan Di komando atas Mungkin sedang dalam proses Mudah-mudahan dalam waktu dekat Alat pemotong baja itu Bisa berfungsi dengan baik Karena pengalaman kami waktu di Aceh Kenapa bisa cepat? Karena ada alat pemotong baja tersebut Jadi begitu ada yang kerganjal Langsung dipotong bajanya Langsung bisa di-puing Itu konsepnya Hal lain yang ditekankan dalam rapat ini Di antaranya masalah dapur umum Air bersih dan MCK Tidak darurat Kelangsungan pendidikan atau sekolah Dan fasilitas kesehatan Sementara itu Sekda Provinsi Nusa Tenggara Barat Rosyadi Sayuti Di akhir rapat mengungkapkan Bahwa tahap transisi Menuju pemulihan ini Akan dimulai dengan Pembersihan bangunan Dan pembokaran Yang merupakan bagian lanjutan Dari sebelumnya Kemudian akan dilanjutkan Dengan verifikasi Yang nantinya akan membantu Masyarakat terkait hunian sementara Seperti Pak Bupati katakan tadi Masih banyak yang belum Nyampai Tapi tadi Berita gembira Hari ini atau besok Akan datang 5.000 Tenda Mungkin dari 5.000 Ini Pak Bupati Tenda keluarga Dan juga Maksudnya Antisipi Tenda Yang bisa dipakai Untuk orang kelas Bisa dipakai untuk orang kelas Dan juga untuk Pelayanan kesehatan Di berbagai pusat mas Yang sudah didirikan Tapi masih kurang Sehingga layar kesehatan Di pusat mas Dapat pusat mas Dikai bu Dan Bayan Kita Sembalut Kita pastikan Sudah mulai operasi Supaya tidak Menambah Jumlah Korban Yang Sakit Tak kalah penting Menurut Rosyadi Sayuti Adalah MCK Dan air bersih Yang merupakan Kebutuhan mendesak Yang selama ini Belum dapat Terselesaikan Di pengungsian Setelah itu Baru dilanjutkan Dengan sekolah darurat Ia juga Mendegaskan Bahwa akan datang Tenda dari BNPB Sebanyak 5.000 tenda Yang nantinya Akan digunakan Sebagai ruang kelas Untuk sekolah darurat Dan juga Sebagai tempat Pelayanan kesehatan Ia pun memastikan Bahwa semua Akan segera beroperasi Termasuk Pelayanan kesehatan Di berbagai pusat kesehatan Agar tidak menambah Korban yang sakit Dari Mataram Nusa Tenggara Barat Emma Widjawati Ket TV Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Menetapkan Kegiatan belajar Mengajar Mulai aktif Senin mendatang Sementara untuk Anak-anak Pengungsi korban gempa Akan disiapkan Tenda Sebagai ruang kelas Untuk belajar Sudah hampir Satu bulan lamanya Masyarakat Lombok Nusa Tenggara Barat Dihantui oleh Gempa Yang terus terjadi Ketakutan masyarakat pun Semakin bertambah Mengingat gempa Susulan yang belum berhenti Oleh karenanya Tak heran Sebagian aktivitas Dihentikan Untuk sementara Termasuk Aktivitas belajar Mengajar Sejak gempa Sejak gempa yang mengguncang Masyarakat Lombok Nusa Tenggara Barat Pada 29 Juli lalu Sekolah Terus diliburkan Hal ini sesuai Dengan arahan Gubernur Nusa Tenggara Barat Kuna menghindari Hal-hal Yang tidak Diinginkan Selain itu Trauma yang dialami Oleh anak-anak Juga menjadi Salah satu alasan Dari Dinonaktifkan Kegiatan belajar Mengajar ini Sekda Provinsi Nusa Tenggara Barat Rosyadi Sayuti Mendegaskan Bahwa kegiatan Belajar mengajar Atau sekolah Akan dimulai Senin mendatang Sementara di KLU Anak-anak Akan belajar Di pengungsian Masing-masing Yang nantinya Akan dikumpulkan Oleh guru Dan siswa Sesuai dengan Tingkatannya Tanpa mengenal Asal sekolah Minggu ini Sudah harus mulai Mereka Untuk di KLU Kebijakan sementara Mereka belajar Di tempat Pengungsian Masing-masing Setiap Guru Nanti akan mengumpulkan Sesuai-sesuai Sesuai dengan Tingkatannya SD kelas berapa Dari manapun dia Di Satu tenda Begitu juga SMP Sambil Menunggu Selasainya Ruang kelas Sementara Yang dibangun Di dekat-dekat Sekolah Mengingat Trauma Dan ketakutan Orang tua Untuk melihat Anak mereka Bersekolah Di dekat bangunan Khusususnya Di dekat bangunan Sekolah Untuk sementara Akan dialokasikan Di lapangan Sesuai titik Pengungsian Dari masing-masing Anak Sembarik diberikan Trauma healing Sampai semua Benar-benar Pulih dan normal Dari Mataram Nusa Tenggara Barat Emma Widjawati Ket TV El Pemirsa Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun ini Memperkirakan Pendapatan Asli Daerah Atau PAD Akan defisit Hingga 40 miliar Ya Hal tersebut Dikarenakan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Yang dibebankan Kepada Masing-masing OPD Belum sanggup Menyetor Retribusi Akibat Bencana Gempa Bumi Yang semakin Memperparah Kondisi Masyarakat Lombok Barat Pengaruh Yang ditimbulkan Oleh Bencana Gempa Bumi Di wilayah Lombok Dan sekitarnya Sangatlah Beragam Terutama Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di masing-masing Kabupaten Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Sendiri Memperkirakan Pendapatan Asli Daerah Akan Defisit Hingga 40 miliar Dari target Yang sudah Ditentukan Bupati Lombok Barat Fauzan Halid Menjelaskan Pendapatan Asli Daerah Di Lombok Barat Sudah mengalami Defisit Dirinya Memperkirakan Akibat Bencana Ini PAD Lombok Barat Akan Terus Mengalami Kekurangan Itu yang Harus Kita Prioritaskan Dan Kemudian Kemungkinan Target PAD Jauh Berkurang Ini kan Efeknya Tidak Hanya Sebulan Ini Bisa Sampai Efeknya Sampai Oktober November Sementara itu Pemerintah Akan Mengoptimalisasikan Seluruh sumber daya Keuangan Daerah Lombok Barat Kemasyarakat Yang terkena Dampak Dari Bencana Dari Lombok Barat Nusa Tenggara Barat Hairul Amri Get TV Pemerintah Kota Mataram Siap menyebar Edaran Kepada seluruh Distributor Dan pengecer Bahan Bangunan Agar Tidak Terjadi Kenaikan Harga Mengingat Dalam Waktu Dekat Masyarakat Akan Memulai Proses Recover Atau Pembangunan Kembali Terhadap Rumah-rumah Yang Roboh Akibat Bencana Gempar Proses Recovery Atau Pembangunan Kembali Terhadap Rumah-rumah Penduduk Yang Rusak Akibat Rentetan Bencana Gempa Akan Dimulai Sebentar Lagi Untuk Itu Pemerintah Kota Mataram Bersama Pemerintah Provinsi NTB Pihak Kepolisian Seluruh Distributor Dan Sejumlah Lembaga Terkait Lainnya Menggelar Rapat Koordinasi Untuk Menjamin Ketersediaan Stok Dan Harga Wakil Wali Kota Mataram Mohan Roliskana Menyebutkan Jika Hasil Dari Rakor Tersebut Akan Ditindak Lanjuti Dengan Surat Edaran Sebagai Penekanan Agar Ditingkat Distributor Dan Pengecar Dapat Dikawal Dengan Baik Menurut Mohan Hukum Pasar Dimana Ada Permintaan Yang Tinggi Akan Berpengaruh Terhadap Kenaikan Harga Tentu Tidak Dapat Dicegah Namun Dengan Langkah Ini Ia Berharap Kenaikan Harga Dapat Ditekan Dengan Harapan Tak Ada Kenaikan Sama Sekali Lebih Lanjut Mohan Mengaku Rencana Untuk Membuat Depo Khusus Untuk Memudahkan Masyarakat Memperoleh Bahan Bangunan Masih Sekedar Rencana Sementara Soal Kelancaran Proses Distribusi Dari Pelabuhan Menuju Distributor Dan Toko-toko Yang Ada Diserahkan Sepenuhnya Kepada Pihak Kepolisian Selaku Pihak Yang Berwenang Dari Mataram Nusa Tenggara Barat Elsa Menora Anggi GetTV Pemirsa Berita tadi Sekaligus Mengakhiri Perjumpaan Kita Pada Get News Kali ini Berbaru Informasi Terlengkap Dan Inspiratif Anda Hanya Di Get News Jangan lupa Kunjungi Kanal Streaming Kami Di www.getmedia.co.id Serta Fanpage Get Media Channel Di Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Get Inspiration Wabarakatuh Tenggara Di Tenggara Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton